Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan di media yang kita cintai ini semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala dan taufiknya dan semoga apa yang menjadi bacaan kita nantinya dan pendengaran kita dari apa yang kita baca sebagai bentuk amal salih yang insyaAllah pemberat kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh kaum muslimin dan musliman yang senantiasa di atas petunjuk nabinya salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam saudaraku yang kami muliakan kita akan lanjutkan dari bacaan kita di kitab bulugul maram ini dan kita akan melanjutkan dari kitabul jami' babul bir diwasillah ya bab berkaitan tentang albir iaitu kebaikan dalam hal ini berbuat baik kepada kedua orang tua wasillah iaitu juga berbuat baik kepada karib kerabat atau yang memiliki rahim dengan kita nah hari ini kita akan melanjutkan dari babul birri wasillah dan kita akan melanjutkan di hadis berikutnya seperti biasa kita akan bacakan hadisnya kala mu'alif rahimahullahu jalla wa ala wa'an abim mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'idihi akharajahu muslim akharajahu muslim kitabul imarati babu fa'dli i'anatila ghazi kisabilillah bimarkubin waghairihi rakam seribu delapan ratus sembilan puluh tiga saudaraku kaum muslimi dan muslimat a'azzani yallahu wa'iyakum jami'ah hadis ini saudaraku diantara hadis nabi sallallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang fadlun iaitu ketua utamaan orang yang menunjuk kepada kebaikan menunjukkan kepada kebaikan dan tentu ini juga salah satu hadis yang memotivasi kita bahagialah hari ini dan senanglah hari ini bagi mereka yang dengan niat yang saleh yang menunjukkan saudara dan saudarinya kepada kebaikan apapun itu kebaikan dia tunjukkan maka ini diantara khabar dari nabi sallallahu alaihi wa sallam yang tertuju kepada mereka dimana kata mu'alif semoga Allah merahmati beliau dari sahabat yang mulia yaitu Abu Mas'ud radiyallahu ca'ala'an semoga Allah meridainya dia mengatakan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda mandalla'ala'ala khairin siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan falahu mitlu ajri fa'idihi maka baginya sebuah pahala ya sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan petunjuk tersebut kebaikan itu sendiri ya falahu mitlu ajri baginya adalah pahala seperti ya pahala yang melaksanakan orang yang melaksanakan kebaikan tersebut hadis akhrajahu muslim saudara ku yang kami muliakan sekali lagi bahawa hadis ini begitu indah dan agung yang semestinya ini juga merupakan kabar gembira buat mereka yang hari ini istiqamah dengan niat yang soleh menunjukkan saudara dan saudarinya kepada kebaikan apapun bentuk kebaikan dan oleh karenanya disini disebutkan oleh para ulama mandalla ala khairin dan nabi memakai kalimat khairin disini adalah nakira dalam artian maksud nakira itu juga maknanya adalah umum artinya kebaikan apa saja baik kebaikan itu berkaitan tentang dunia atau kebaikan itu yang berkaitan terutama adalah agama maka kebaikan yang kita tunjukkan yang kita berikan tunjuk kepada saudara dan saudari kita terutama dia adalah orang yang dekat dengan kita orang tua kita saudara dan saudari kita karib kerabat kita dan tangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar kita apapun kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka baik kebaikan itu khairin disini adalah berkaitan tentang dunia atau yang berkaitan tentang agama maka itu mencakup itu semuanya kebaikan dunia maupun kebaikan dunia maka oleh karenanya Nabi mengatakan mandallah siapapun diantara kita laki-laki perempuan yang tua yang anak-anak yang gadis yang janda yang duda dan apapun manusia hamba Allah yang kulit hitam yang kulit putih semuanya siapapun saja diantara mereka yang menunjuk menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudarinya kebaikan itu baik yang sifatnya dunia maupun sifatnya agama kata Nabi falahu baginya mislu ajri mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut baik kebaikan itu berkaitan tentang dunia maupun akhiratnya maka mari kita bacakan apa yang dikatakan oleh mu'alif hadal kitab beliau mengatakan hadis ini juga diantara hadis-hadis yang begitu penting yang mesti dan harus kita perhatikan dimana Nabi saat mengucapkan kalimat siapa yang menunjuk kepada kebaikan yang menunjukkan kepada kebaikan artinya khairun apapun kebaikan itu maka kata beliau laki dalam makalah dan saat Nabi mengucapkan kalimat falahu mitlu ajri fa'ali a'al fa'ilihi alimna annal murad bidhalika makana khairan biddin tentu kebaikan disini tentunya adalah kebaikan baik kebaikan yang menunjukkan kepada agama dimana seseorang saat menunjukkan seseorang kebaikan terutama kebaikan itu berkaitan tentang agama maka Allah akan berikan pahala kepada orang tersebut begitulah saudara khairan rahmat Allah diantara petunjuk Nabi yang mesti dan harus kita perhatikan akan bersyukur hari ini sekali lagi hadis ini hakikatnya memberikan motivasi kepada kita kabar gembira kepada mereka yang hari ini dengan niat yang salih niat yang ikhlas istiqomah mengajak saudara dan saudarinya menunjukkan saudara dan saudarinya kedua orang tuanya karib kerabatnya kepada kebaikan baik kebaikan itu berkaitan tentang dunia kebaikan tentang agama maka kata Nabi mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut maka oleh karenanya juga disini Mu'alif mengatakan jadi orang yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut maka kemudian dan menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudari kita kepada dia ada dua jenisnya boleh sebutkan disini atau kita tunjukkan saudara kita kepada kebaikan itu dengan jiwanya dengan raganya dan dengan jiwanya sebagai contoh kita kita katakan kita mengatakan kepada saudara kita disunahkan bagimu untuk solat dua rakaat iaitu solat duha disunahkan bagimu untuk mengakhiri solat malam dengan solat witir atau yang semisalnya ini diantara salah satu bentuk kita menunjukkan kebaikan kepada saudara kita secara langsung secara langsung dengan mengatakan wahai saudaraku wahai saudariku wahai saudaraku ya sebagaimana bila mengatakan disunahkan untuk musulat dua rakaat duha kita langsung dengan diri kita mengucapkan kepada saudari kita atas kebaikan tersebut atau disunahkan bagimu saat kau dimudahkan alai Allah bangun malam kemudian solat malam maka tutuplah solat malammu dengan solat mitir dan semisal itu semuanya langsung artinya menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudari kita imah bantunya ya dulu bin nafsi alal khair mubasharah dengan langsung yang kedua beliau mengatakan kita menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudari kita tampak langsung semisal beliau mengatakan kata beliau semisal kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang saat ada seseorang bertanya kepadamu tentang suatu masalah agama kemudian anda tidak tahu tentang perkara yang anda ingin jawab dari pertanyaan saudara anda anda tidak tahu tentang ilmunya disitu kemudian anda cukup mengatakan sama si fulan kepada saudara anda dengan mengatakan mungkin anda bisa bertanya kepada si fulan dia termasuk diantara ulama yang terpercaya akan keilmuannya maka saat kita mengatakan kepada seseorang yang bertanya kepada kita dan kita tidak tahu tentang apa yang kita ingin jawab tentang pertanyaan dia tentang agama saat kita mengatakan mungkin anda bisa bertemu atau berjumpa atau bertanya kepada si fulan seorang ulama yang alim yang terpercaya keilmuannya mungkin bertanya kepadanya maka ini juga diantara bentuk kita menunjukkan yang sifatnya meskipun kita tidak membahasir artinya kita sekedar kita sebagai perantara yang nanti akan menjelaskan kebaikan adalah seorang ulama tersebut maka ini menunjukkan juga bentuk diantara seseorang menunjuk kebaikan artinya disini beliau rahimahullahu jalla wa'ala ghafar allahu lahu wali wadidai wali muslimina ajmain menerangkan bahwa adalah menunjukkan kebaikan kepada saudara kita imah itu langsung kita bertatap muka dan kita langsung tunjukkan orang itu imah kita nasihati atau dengan perbuatan kita atau kita secara tidak langsung baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya wallahu ta'ala a'lam bisawab selamat selamat Al-Fatihah Menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudari kita Terbagi menjadi dua bagian Kita menunjukkan kebaikan kepada saudara dan saudari kita itu dengan ucapan Atau dengan perbuatan kita Terkadang manusia itu akan melaksanakan sebuah kebaikan Terkadang petunjuk itu datang dari sebuah ungkapan Yaitu lisan Atau terkadang dia laksanakan kebaikan itu yang ditunjuk oleh seseorang melalui perbuatannya Begitulah Akan tetapi terkadang kita melihat banyak manusia itu mengaplikasikan kebaikan yang kita arahkan Itu biasanya mu'azam Dan mayoritasnya itu karena Perbuatan yang kita lakukan di depannya Atau kita menunjukkan sebuah praktek kepada mereka Dan ini biasanya sangat mudah untuk mereka kerjakan dan mereka lakukan Semisal Seandainya Beliau mengatakan Semisal ada orang mengikuti anda Dalam artian Mengikuti anda dalam menjaga surat malamnya Kemudian membantu orang yang lemah Atau dalam hal sadaqah kepada orang-orang yang fakir atau yang membutuhkan Padahal kita belum pernah mengatakan sama orang tersebut Wahai sahabatku Wahai saudaraku Suratlah malam Atau sadaqahlah Padahal kita belum pernah mengukapkan kesabatnya Tetapi kita mungkin karena kita sudah melakukan Dan itu mungkin nampak pada dirinya Atau kita yang langsung melakukan dengan perbuatan kita Dan kemudian dia nampak Meskipun kita tidak mengungkapkan kalimat tersebut Tetapi dengan perbuatan kita Dan terkadang mereka juga Mengikuti kebaikan yang kita lakukan Yang apa yang kita perbuat Ini juga bentuk diantara Adalah menunjukkan kebaikan Lakin Dan beliau mengatakan Dalalah tunfi'liyah Saat kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang Dengan cara fi'liyah Dalam artian langsung kita praktek Ya praktek Begitu pula Saat kita Semisal Allah melarang kita dari perbuatan zina Dan kemudian praktek kita Tidak melakukan Perzinaan Artinya kita meninggalkan larangan tersebut Yaitu perzinaan Dan terkadang juga orang akan melihat kita Kenapa si fulan tidak melakukan ini Karena kita tidak melakukan Dan terkadang dia mengikuti Maka ini juga bentuk diantara Adalah Atau kita tidak Saat kita duduk bermajlis bersama teman-teman Dan kemudian majlis itu sudah Kita lihat sedikit ada Mengribah dan sebagainya Dan tahu kita mengribah itu adalah sesuatu yang Allah haramkan Saat kita tinggalkan majlis Meskipun kita tidak mengatakan Wahai fulan Wahai temanku janganlah mengribah Tapi kita tinggalkan majlis tersebut Maka kadang orang mengikuti juga Meninggalkan majlis tersebut Karena apa? Karena mungkin ada petunjuk di situ Karena kita meninggalkan sebuah yang Allah larangkan Dan itu juga bentuk diantara dalalah Artinya saudara ku yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mu'alif adalah kita mengingatkan sama kita Bahwa Saat seseorang Ingin menunjukkan kebaikan kepada saudaranya Terlebih lagi kepada karib kerabat Dan kepada kedua orang tuanya Disebutkan oleh Mu'alif hadal kitab Imah dengan cara Kaulisan Ya semestinya kita menasihati Mendakwahkannya Kemudian Membimbingnya Dan ini bentuk diantara kaul Atau kita menunjukkan dengan cara Dengan perbuatan kita Meskipun tadi kita katakan Ada dua dalalah Imah secara langsung Atau tidak secara langsung Dan ini diantara hal yang mesti dan harus Kita perhatikan Artinya inilah salah satu Di antara hadis Nabi yang Memotivasi kita Dan kabar gembira tentunya Bagi mereka yang hari ini istiqamah Terutama bagi orang-orang da'iyallah Iaitu pendakwah-pendakwah Yang mengajak manusia Kepada Kembali kepada Allah SWT Da'idah ya Allah Yang mengajak untuk mereka Kembali kepada Allah SWT Begitulah kata Allah Dalam Al-Quran Sebagaimana Allah menyebutkan Dengan mengatakan Kul hadihi sabiri adu ilallah Katakanlah ya Muhammad Hadihi sabiri inilah jalanku adu ilallah Aku ber Mengajak Menyeruh manusia Untuk kembali kepada Allah SWT Di atas ilmu Aku dan orang-orang yang mengikutiku Artinya apa Maka ini tentu Hadis yang sangat Memotivasi kita Dan kabar gembira Buat mereka yang hari ini Istiqamah Selalu mengajak manusia Untuk terus Istiqamah dalam kebaikan Imah dia lakukan Petunjuknya secara langsung Atau tidak langsung Atau dengan perkataan Atau dengan perbuatan Artinya Kata Nabi Maka baginya Pahala Sebagaimana Orang yang melakukan Kebaikan yang dia Lakukan Allahu Akbar Dan ini diantara Hal yang mesti dan harus Kita perhatikan Dan tentunya ini Di antara petunjuk Nabi Yang mesti dan harus Kita perhatikan Karena ini hadis-hadis Yang menceritakan Dan memotivasi kita Untuk Memperhatikan petunjuk Nabi Dan ini diantara Wasiat Nabi yang Harus kita perhatikan Kemudian Di sini Fa'idah yang bisa kita Ambil Fa'idahnya Kata Mu'alif Adalah kitab Al-Hathu ala dalalati Ala khair Ima bil qali Wa ima bil fi'li Kata Mu'alif Anjuran Kepada kita semua Bahawa hadis ini Ada sebagai Anjuran Motivasi Untuk kita terus Jangan sampai Futur Jangan sampai Lala Jangan sampai Kalah Jangan sampai Katakanlah Kita terkalahkan Untuk terus kita Menunjukkan Kepada saudara Dan saudara Kebaikan Ima yang bisa Kita lakukan Dengan perkataan Atau dengan Perbuatan Karena itu Merupakan hal Di antara Sesuatu Yang Nabi sebutkan Akan kita dapatkan Pahala disana Kita akan dapatkan Pahala disana Sebagaimana orang Yang melakukan Kebaikan Yang kita tunjukkan Kebaikan tersebut Kepadanya Yang kedua Annal asbab Alha ahkam Al maqasi Bahwa sebab-sebab Itu memiliki Hukum-hukum Al maqasi Ya sebagaimana Seseorang Menunjukkan Kebaikan Karena Menunjukkan Kebaikan Sebab Seseorang Memperoleh Kebaikan Maka baginya Juga pahlas Misal itu Makanya Disebut dengan Sebab Sesungguhnya Sebab-sebab itu Memiliki Ahkamul maqasi Saat seseorang Menunjukkan Kebaikan Dan itu Sebab Seseorang Mendapat Kebaikan Maka tentu Dia mendapatkan Apa Yang Diperbuat Oleh orang Yang melakukan Kebaikan Tersebut Nah yang ketiga Beliau mengatakan Al-ajurul hasli Dal-layum Qas ajurul madlul Artinya Pahala yang Diperoleh Bagi orang-orang Yang menunjukkan Kebaikan Itu tidak Mengurangi Pahala yang Orang yang Melakukan Kebaikan Artinya Beril Surah Tidak sedikit pun Kita mengambil Hak Orang yang Melakukan Kebaikan Yang kita Tunjukkan Kebaikan Tersebut Artinya Ini diantara Bentuk Yang Nabi Tegaskan Dalam hadis Itu dengan Mengatakan Falahu Baginya Mitlu Pahala Ajrifa Pahala Orang yang Melaksanakan Kebaikan Artinya Orang yang Melakukan Kebaikan Sedikit pun Tidak Terkurangi Pahalanya Dan ini Bentuk Diantara Sekali lagi Motivasi Kabar Gembira Yang Alhamdulillah Yang mudah-mudahan Mereka dan Kita semua Diistikomahkan Untuk terus Mengajak Saudara Dan saudari Kita Terlebih Orang tua Kita Dan Kalib Kerabat Kita Untuk terus Melaksanakan Kebaikan Di atas Kebaikan Apapun Ima Kebaikan Itu adalah Khair Yang berkaitan Tentang Dunia Yang berkaitan Kebaikan Untuk Kampung Akhirat Kita Apa Saja Kebaikan Mari kita Tunjukkan Kepada Kalib Kerabat Kita Dan Terutama Kedua Orang tua Kita Dan Saudara Kota Kau Muslimin Yang Lainnya Kemudian Saudaraku Yang Kami Mulihakan Kita Akan Lanjutkan Hadis Yang Berikutnya Beliau Mengatakan Wa'an Ibn Umar Radiyallahu Te'ala Anuhuma Kala Ani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Istahadakum Billahi Fa'aiyiduhu Waman Sa'alakum Billahi Fa'a'tuhu Waman Ata Ilaykum Ma'rufan Fa'kafi'uhu Fa'in Lam Tajidu Fadu'u Lahu Akharajahu Albayhaki Akharajahu Albayhaki Fisunan Hi Al-Qubra Wa Akharajahu Al-Nasai Fisunan Hi Dan ini juga Di antara Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menganjurkan Kepada kita Semua Memotivasi kita Untuk Membalas Kebaikan Orang lain Membalas Kebaikan Orang Lain Kita bacakan Artinya Dari Ibn Umar Semoga Allah Meridahi Mereka berdua Kala Dia mengatakan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Manista'adakum Billah Fa'idhu Siapa saja Yang minta Pertolongan Kepada Kamu Dengan dia Berwasilah Artinya Menyebut Wasilah Dengan nama Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Tolonglah Saudara tersebut Waman Sa'alakum Billahi Fa'atuh Begitu pula Siapa diantara Saudara Kamu Yang meminta Kamu Dan dia Bertawasu Dalam Meminta Dengan nama Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka berikanlah Permintaannya Wa man Atailaikum Ma'rufan Dan barang Sapa yang Memberikan Sebuah Kebaikan Kepadamu Siapa saja Yang memberikan Kebaikan Kepadamu Faka Fi'uhu Maka balaslah Kebaikan tersebut Fa'illam Tajidu Kalaupun Seandainya Kita tidak Mampu Mendapatkan Apa yang Mau kita Balas Kata Nabi Fadda'ulahu Maka Cukup Kita dengan Mendoakan Baginya Artinya Kalau kita Tidak ada Sesuatu Yang bisa Untuk Membalas Kebaikan Saudara Kita Kalau Tidak ada Kita dapatkan Ima Dari sisi Materi Dan sebagainya Tenaga Dan sebagainya Maka minimal Kata Nabi Fadda'ulahu Maka Doakanlah Baginya Hadis Akhara Jahu'al Bayhaki Saudaraku Yang kami Muliakan Selagi Sekali Lagi Bahwa Hadis Ini Sangat Kaitan Erat Untuk Selalu Kita Memperhatikan Kepada Kedua Orang Tua Kita Kepada Karib Karabat Karena Hadis Ini Dibicara Ditang Babul Biri Wasillah Sesama Sesama Muslim Saja Sangat Kita Dimotivasi Dalam Syariat Allah Terlebih Jika Dia Kedua Orang Tua Kita Dan Karib Karabat Kita Maka Oleh Karenanya Disini Ada Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Tiga Salah Satunya Nabi Mengatakan Manista Adakum Billahi Fa'idhu Dibarang Siapa Diantara Kita Yang Saudara Diantara Kita Meminta Pertolongan Kepada Kita Dan Kita Mampu Di Atas Itu Dan Dia Bertawasus Saat Meminta Pertolongan Kepada Kita Dengan Menyebut Nama Allah Maka Tolong Dan Bantulah Saudara Kita Ini yang pertama Yang kedua Begitu Barang Sapa Yang Meminta Kepadamu Dia Menyebut Nama Allah Maka Berilah Permintaannya Dan Jika Kita Mampu Dalam Hal Tersebut Kalau Tidak Ada Mampu Membalas Minimal Kita Mendoakannya Baik Saudaraku Kita Akan Lanjutkan Bacaan Hadis Ini Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Tersebut Saudaraku yang kami muliakan A'azani Allah wa'iyakum jami'ah Sekali lagi kita mengingatkan kepada kita semua bahwa hadis ini Mengingatkan untuk kita terus Apa namanya Memperhatikan petunjuk-petunjuknya Nabi SAW dalam hal ini adalah Perkaitan tentang membalas kebaikan orang lain Dan di hadis yang tadi kita baca Ada tiga petunjuk Nabi SAW buat kita Yang pertama Sabda Nabi SAW Manista'adakum billahi fa'iruh Jadi siapa saja di antara kalian Yang saudara kita meminta kita pertolongan Dan dia berwasilah Artinya dia bertawasul Dengan menyebut nama Allah SWT Artinya berilahkan pertolongan buat dia Yang kedua Sabda Nabi SAW dan ini merupakan petunjuk beliau Dan siapa saja di antara saudara dan saudari Memberikan memberikan sebuah kebaikan kepadamu Faka fi'uhu Maka balaslah kebaikan tersebut Apabila kamu tidak mendapatkan apa yang bisa Membalas kebaikan saudara dan saudarimu Fadu'ulahu miniman kita mendoakan mereka Akhara jauh Akhara jauh al-bayh haqi Ini di antara Tiga petunjuk Nabi SAW Yang tentu kepada kita semua Hakikatnya Hadis ini karena berkaitan tentang Babul birri wasillah Bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua Kemudian silah karib karabat Tentunya Yang harus kita perhatikan Sesama muslim dan muslimah saja Sangat ditekankan Terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita Dan juga kepada karib karabat kita Yang memiliki rahim kita Baik saudaraku yang kami muliakan Pertama Kita akan sedikit membaca Dari petunjuk Nabi yang pertama Dimana Nabi mengatakan tadi Manista'adakum billahi fa'iduhu Jadi siapa di antara saudara dan saudari kita Dia meminta pertolongan Kepada kita Dan dia bertawasul Dan menyebut nama Allah Maka berlaku pertolongan kepadanya Maka ini tentu Kenapa kita harus menolongnya Karena Demi mengagungkan Allah SWT Karena dia meminta pertolongan kepada kita Dan dia menyebut nama Allah Dan kita harus Tolong Beri pelindungan kepadanya Karena ini dalam perkara Dia bertawasul Karena dia menyebut nama Allah SWT Karena kita bentuk Karena kita dianjurkan untuk mengagung Allah SWT Semisal ada saudara kita Yang mungkin dalam kesulitan Dan kemudian dia meminta tolong Minta tolong Tolonglah aku Dan tolonglah aku Dan kemudian demi Allah Tolonglah aku Mungkin dia dalam keadaan lapar Atau dalam keadaan kesulitan Atau dalam keadaan apapun Dan dia meminta tolong kepada kita Meminta pertolongan Dan dia menyebut Allah Ya demi Allah Saya ini lagi susah Demi Allah Saya lagi tidak ada Sesuatu yang bisa saya miliki Saya makan dan sebagainya Demi Allah Saat dia menyebut nama Allah Dalam perkara itu Dan kita mampu Untuk menolongnya Dan kita Melihat dia menyebut nama Allah Maka Beli pertolongan kepada kita Dan ini bentuk diantara Hal yang menjadi Perhatian Yang harus kita perhatikan Karena ini bentuk diantara kita Menolong saudara kita Karena dia mengagumkan Menyebut nama Allah Dan kita Memantunya Karena Bentuk diantara kita Mengagumkan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Begitu pula Atau Nabi S.A.W Wa mensa'alakum Dillahi Fa'apuhu Dan barang siapa Di antara saudara Dan saudari kita Meminta Kepadamu Dan Dia bertawasul Menyebut Billah Menyebutkan Nama Allah Maka Fa'atuhu Kata Nabi Maka Berilah Berilah dan Bantulah saudaramu Artinya Jika saudara kita Meminta kita Sesuatu yang Kita itu Mampu Di atas Permintaannya Dan apa yang Dia minta itu Adalah perkara yang Mubah Bukan perkara yang Diharamkan Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Semisal Katakanlah kita Mungkin Memiliki Sebuah Apa namanya Saya Minta Kepadamu Hari ini Kamu harus Memutuskan Atau Mencerahkan Si Fulana Kan Tidak mungkin Kita mencerahkan Istri kita Dan dia Dia menyebut Nama Allah Tidak boleh Karena permintaan Dia adalah Permintaan Yang haram Yang dia Ingin memisahkan Seseorang Dari Istrinya Dia minta Demi Allah Aku minta Kamu itu Harus Cerah dari Istrimu Demi Allah Tidak perlu kita Tunaikan Karena apa Karena dia Melanggar Permintanya Bukan perkara Yang mubah Tapi perkara Yang diharamkan Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau itu Perkara yang mubah Semisal Katakanlah Kita memiliki Katakanlah Uang Dan dia Meminta Sama kita Wahai saudaraku Hari ini Saya Butuh ini Dan butuh ini Dan saya Mengetahui bahwasannya Anda Memiliki Kemampuan ini Dan sebagainya Mungkin saya Butuh uang Katakanlah 200 ribu Dan kita lebih Kita mungkin Disaku kita Ada 400 ribu Atau bahkan Lebih dari itu semua Dan dia meminta Kepada kita semua Dan itu boleh Kalau kita mampu Kita berikan Karena Apalagi dia Mengatakan Wallahi Demi Allah Saya ini Lagi butuh Dan sebagainya Maka Nabi Mengatakan Wa mensa'alakum Dillah Siapa di antara Saudaraku Meminta Kepadamu Dan dia Bertawasul Dengan menyebut Nama Allah Wallah Demi Allah Maka kata Nabi Fa'atuh Berikanlah Permintaannya Karena apa Karena kita Bentuk di antara Mengagungkan Allah Karena orang tersebut Menyebut nama Allah Dengan catatan Kita mampu Yang kemudian Yang diminta adalah Perkara yang Allah Haram Yang Allah Mubahkan Bukan perkara yang Diharamkan Misal tadi kita katakan Ada seseorang Meminta kita Untuk menceraikan Istri kita Tidak mungkin Karena itu sesuatu Yang diharamkan Alayhi Allah Untuk kita menceraikan Istri kita Ini diantara Pertunjuk Nabi Yang Yang kedua Kemudian Pertunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Yang berikutnya Sebagaimana Nabi mengatakan Dan barang Sapa yang Memberikan Atau Mendatangkan Kepadamu Sebuah kebaikan Ada seseorang Memberikan kebaikan Kepadamu Apa saja kebaikan Ima kebaikan dunia Atau kebaikan Akhirat Maka beri balasan Beri balasan Kepada mereka Yang telah Mendatangkan kebaikan Kepada kita Kata Nabi Jelas Kalau seandainya Kita tidak Dapat Membalasnya Dengan apa yang Dia beri kebaikan Sama kita Kata Nabi Solusinya adalah Begitu indah Petunjuk Nabi Saudaraku Dan inilah Poin yang ketiga Yang berkaitan Tentang Hadis sebelumnya Hadis sebelumnya Berkaitan tentang Keutamaan Bagi orang Yang menunjukkan Kebaikan Maka baginya Pahala Orang yang Melaksanakan Kebaikan tersebut Nah hadis ini Juga Mengingatkan Sama kita Untuk membalas Kebaikan Orang lain Yang telah Memberikan Kebaikan Sama kita Jangan sampai Kita Lupa Kalau bahasa Kita adalah Kacang Lupa kulitnya Artinya Saat orang Memberikan Kebaikan Sama kita Petunjuk Nabi Balas Kebaikan Tersebut Orang yang Memberikan Kebaikan Semampu kita Kalaupun kita Tidak dapat Membalasnya Minimal Kata Nabi Maka Doakanlah Bukankah Nabi Memberikan Petunjuk Saat seseorang Memberikan Kebaikan Sama kita Minimal Doakan Semoga Allah Membalas Kebaikan Karena Begitulah Fitrah Manusia Saat kita Memberikan Sebuah Kebaikan Sama seseorang Kemudian Minimal Doa pun Tidak ada Sama Kita Untuk kita Yang kita Berikan Kebaikan Sama dia Kemudian Doa pun Tidak ada Itu berarti Apa namanya Akan muncul Sesuatu Yang membuat Hati kita Itu akan Muncul Disitu Bisikan Bisikan Seseorang Hasad Kemudian Benci Dan sebagainya Maka Syariat Menutup Pintu-pintu itu Saat kita Katakanlah Kita berbuat Baik Katakanlah Sama Saudara Dan Saudari Kita Atau Kepada Karib Kerabat Kita Kemudian Mereka Tidak Mampu Kita Katakan Mereka Tidak Mampu Membalas Kebaikan Tersebut Bahkan Doa pun Tidak Kita Dengar Maka Itu akan Membuat Peluang Pintu Fursah Potensi Setan Akan Masuk Hati Kita Akan Digodah Akan Mengatakan Bagaimana Udah Diberi Dan sebagainya Meskipun Itu tidak Mesti Harus Kita Ungkit Tetapi Terkadang Itu Muncul Maka Oleh Karanya Memberikan Petunjuk Buat Kita Siapa Saja Di antara Saudara Dan Saudari Kita Yang Memberikan Kebaikan Kepada Kita Semua Balas Kebaikan Tersebut Kalaupun Tidak Ada Yang Kita Dapatkan Untuk Membalasnya Kata Nabi Doakan Baginya Bukankah Saat Kita Di antara Sehari-hari Di antara Petunjuk Nabi Saat Kita Makan Diberi Makan Oleh Saudara Dan Saudari Kita Dan Kemudian Kita Dibayari Dan Sebagainya Maka Di antara Petunjuk Nabi Dengan Mengucapkan Lafaz Doanya Apa itu Allahumma At Iman At Aman Was Kiman Saqana Ya Allah Berikanlah Makan Kepada Orang Yang Yang Telah Memberikan Makan Kepadaku Dan Minum Dan Ini Menunjukkan Doa Buatnya Dan Kita Ucapkan Jazakallahu Khairan Semoga Allah Memberikan Balasan Kepada Amu Dan Ini Bentuk Di antara Salah Satu Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Agar Menutup Pintu Rapat Rapat Hasad Tidih Atau Sakit Hati Dan Sebagainya Dan Fitrah Manusia Merasa Nanti Ada Balas Budi Jadi Seakan Akan Kalau Seandainya Kita Tidak Membalas Ada Merasa Ada Sesuatu Yang Belum Kita Tunaikan Yang Merasa Kita Harus Ada Ada Utang Budi Begitulah Makanya Islam Itu Datang Begitu Menutup Rapat Rapat Pintu Yang Bisa Merusak Hati Kita Maka Seseorang Memberikan Kebaikan Sama Kita Kata Nabi Kalaupun Tidak Dapat Minimal Doa Doa Dan Tadi Sudah Kita Sebutkan Bagaimana Petunjuk Nabi Saat Kita Makan Dengan Saudara Saudari Kita Dan Petunjuk Nabi Itu Doanya Adalah Bahkan Saat Kita Diberi Hadiah Atau Dibantu Oleh Saudara Kita Atau Dan Sebeginya Maka Kata Nabi Untuk Selalu Kita Mengucapkan Kalimat Semoga Allah Memberikan Balasan Kepadamu Begitu Indah Hari Ini Doa Saudaraku Tidak Begitu Sulit Ibadah Itu Doa Itu Tidak Sulit Dia Tidak Butuh Wudu Dan Sebagainya Maka Saat Kita Diberi Balasan Diberi Kebaikan Maka Minimal Doa Saudaraku Doa Itu Begitu Ringan Dan Dia Senjata Seorang Mu'min Terlebih Saat Kita Mendoakan Buat Saudara Kita Yang Itu Tampak Sepengetahuan Itu Diantara Sebab Doa Itu Terkabul Dan Dijabahkan Alain Allah Subhanahu Wata'ala Kata Mu'alif Wajib Untuk Kita Mengagungkan Allah Jalla Wa'ala Sebagaimana Dalam Hadis Ini Ada Dua Pekara Nabi Sebutkan Kenapa Kita Harus Memberikan Pertolongan Sama Saudara Kita Kemudian Membantu Permintaan Saudara Kita Karena Mereka Saat Meminta Pertolongan Sama Kita Mereka Bertawasul Menyebut Nama Allah Dan Ini Bentuk Di Antara Kita Saat Kita Memberi Pertolongan Kepada Saudara Kita Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dan Kemudian Memberikan Permintaan Dia Itu Perkara Yang Mubah Kemudian Perkara Yang Disyariatkan Allah Jalla Wa'ala Tentu Ini Bentuk Di Antara Kita Mengagumkan Allah Jalla Wa'ala Kemudian Disini Juga Hadis Mengatakan Faidahnya Harus Memberikan Balasan Kepada Orang-orang Yang Berbuat Baik Kepadamu Siapa Saja Orang Berbuat Baik Maka Syariat Menganjurkan Memotivasi Kita Untuk Membalasnya Dan Tentu Kita Tadi Sudah Diingatkan Al-Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Seandainya Kewajiban Kebala Ini Dengan Doa Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Dan Semoga Majlis Diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamuala Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Anla Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atudu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum